Halo guys, jalan-jalan bersama Sintari yuk! Nah, di episode kali ini kita akan mengunjungi Sungai Belanda guys Sungai Belanda itu adalah sebuah sungai yang terdapat di kompleks Bontang Koala di kota Bontang, Kalimantan Timur guys Oke, gimana kelengkapannya? Ikutin kami aja ya Let's go! Ini kita start dari Bontang Koala Sekarang kita naik motor Ini ojeknya, pindah ke satu motor, kita naik motor sendiri Oke, let's go! Oke guys, sambil berjalan, akan kami ceritakan ya sedikit tentang Bontang Koala Bontang Koala adalah sebuah pemukiman yang didirikan di atas laut Dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa dan luas wilayah sebesar 630 hektare menjatikan Bontang Koala ini adalah pemukiman di atas laut yang terbesar di Bontang Saat ini, Bontang Koala menjadi tempat tujuan wisata yang terkenal bagi wisataan regional maupun mancanegara Oh iya, selain itu di Bontang Koala itu terdapat konservasi alam berupa hutan mangrove guys Konservasi mangrovenya merupakan bagian dari Taman Nasional Kutai yang didiami beragam satwa Seperti Elang Bondol, Kutul Perak, Raja Udang, Bekantan, Kera Ekor Panjang, dan sebagainya Wow, mantap sekali ya Ya, inilah suasana BK di sore hari Keren sekali Ya, seperti yang kita ketahuin ya Bontang Koala ini adalah perkampungan di atas air terbesar di Bontang Oke, sekarang kita mau naik kapal dulu Menuju ke Sungai Belanda Ayo, kamu naik dulu Itu kasih ke Tania dulu Plung Plung, enak Ini, ini, ini Dia ada kucing Ayo, naik dulu, naik dulu Kita sudah naik kapalnya ini Guys, guys, guys Itu Tania sama Deana Mataharinya bagus Banyak Mata Mataharinya bagus Oh iya Anak, ini, ini, ini Ayo, naik dulu Ayo, naik dulu Tidak, ini Hehehe 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 Tidak Tidak Hehehe Tidak Tidak Pasat dulu Masuk Masuk Mbak Diana tau kak tentang sungai Belanda Jadi sungai Belanda ini ada ceritanya guys Dia merupakan tempat persembunyian orang pribumi Katanya kalau gak salah untuk gerilya ya Waktu jaman Belanda gitu Jadi kebanyakan Suarganya bersembunyi di daerah sungai Belanda seperti ini Oke nanti ditunjukin aja ya Mataharinya bagus guys Nah itu dia mulai terbenam disana Suasananya tenang Nah kita sudah menjauh dari Bontang Koala Itu semua perkampungan Bontang Koala Sana itu semua perkampungan Bontang Koala Sekarang kita menuju ke sungai Belanda Jadi sungai Belanda ini yang saya dengar itu sebenarnya tempat kalau warga pribumi untuk bersembunyi dari kejaran Belanda waktu kapan lalu itu Kan dia strukturnya itu seperti labirin lah Seperti labirin yang terbentuk dari hutan mangrove Nah pasti penasaran kan kerennya seperti apa Coba lihat ya Ini kita sudah mulai mendekati sungai Belanda Coba lihat ya Ini hutan bakaunya Ini kita mulai masuk ke dalam Nah itu pintu masuknya disana Tempat persembunyian Ini di bakaunya Nah pohon bakaunya kayak gini nih Suasananya keren ya Agak mencekam Sudah sore sih ini soalnya Sudah sekitar jam 6 sore ya disini Keren 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 Ini coba aku Usahakan dapetkan view secara keseluruhan ya Keren keren enggak tadi kan bawa jajan, mana? oh tak keluar, no itu masih jajan ke sini, no iya hp-nya siapa nih? oh hp-nya mau bunyi terus aku ah iya tapi mau nyetnya, mau nyet sudah lah kok pulang boleh wuuu ini kasih cece buku pensi-nya habis apa-apa ini ini dayung dayung, dayung, dayung ini yang didayung soalnya kan kita karam di sini oh itu tempat-tempat tempat-tempat oke 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 kita sudah sampai, sampai di mana ini? itu my trip kemarin di sini my trip, my adventure krok itu kalau diturusin ke situ kemana ya? mbak mbak kalau diturusin ke situ itu kemana mbak? kalau ke situ kemana? apa itu? perumahan oh perumahan perumahan parendang oke 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 enggak kita mau naik sini terus ini nanti kita jalan sini kah? enggak tahu juga ya bisa kan? bisa bisa loh dia sekarang kita naik untuk berfoto di sini ini lihat nih nih baca ini kan monyet semua monyet, 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 monyet yang baju hitam sana kingkong ya itu itu kingkongnya sana guys hamparan mangrove dan berbagai fauna yang terdapat di sungai Belanda seakan tidak berhenti memberikan rasa sejuk tenang dan asri bagi kami oh iya bila dilihat dari sejarahnya konon sungai Belanda ini merupakan tempat persembunyian masyarakat lokal montang ketika terjadi agresi militer belanda maka selain dengan menikmati keindahan alamnya dengan mengunjungi sungai belanda dapat menjadi napat ilas sejarah perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan khususnya di kota bontang guys hmm tidak terasa hari semakin gelap akhirnya saatnya kita untuk kembali pulang ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih